Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang pembacaan perusahaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pembuluh segera dipulai. Hadirin di mohon untuk mendapatkan kursi yang telah disediakan. Hadirin di mohon menaklukkan alat komunikasi. Mengadu dan mengadu setelah pihak lainnya, silakan masuk di ruang persidangan. Pembacaan perintim sidang pembacaan perusahaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pembuluh. Kertipan persidangan. Pembacaan perusahaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pembuluh. Satu, para pihak yang hadir dalam persidangan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Dua, pengunjung sidangan wajib bersikap tertip, rapi dan sopan. Tiga, pengunjung sidangan dilarang membawa seleta kajak atau api, benda-benda lain yang dapat membayarkan dan mengganggu jalannya persidangan. Dilarang membuat gadu, berulalat, bersorak-serai, dan bertepuk tangan dalam ruang sidang. Dilarang mengaktifkan alat komunikasi dalam selama persidangan berlangsung. Dilarang merusak dan atau menggabung fungsi dan patah sarana persidangan. Dilarang makan, minum, dan merokok dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Dilarang melakukan perbuatan atau kelaku yang dapat mengganggu persidangan atau meradakan kehormatan serta martabat anggota DKBB atau KUID melalui bawaan persidangan. Para pihak dan pengunjung wajib menempati tempat duduk yang disediakan dengan pejabat dan sopan selama persidangan berlangsung. Menyedikan sikap hormat pada persidangan dan majlis sidang termasuk mengaktifkan aturan bergiri jika majlis sidang memasuki dan menggunakan ruang sidang. Demikian rata-rata persidangan berlangsung berusaha dengan kehormatan penjual jarang. Menyanyikan lagu kebangsaan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Pagi ini, terhadap 100 tahun umum. Dewan Tentang Indonesia akan memaksanakan pembacaan keputusan. Dengan ingin mengucapkan Mesir Layo Manwati sedang pembacaan keputusan NKPB saya buka jalan resmi dan terbuka untuk umum. Bapak-bapak dan yukur Anggota Majlis yang saya hormati. Bagi ini Dewan Tentang Indonesia akan memaksanakan pembacaan keputusan SIGAM yang dipercayakan oleh yang mudian Prof. Kultas Bulog kemudian yang mudian disesuaian SDP-FDP dan yang mudian Prof. Kultas Bulog di Kabupaten Tentang Indonesia yang disesuaian yang mudian berhidup di hati akan menghadir segera keputusan. Baik, kami para ikat yang melihat langsung siaran di KPP dan juga pembacaan di KPP kita mulai pembacaan keputusan ini untuk pertama adalah peranggungan dengan terhadap pasir Pak Dento Brasa dan Puan Wacar yang akan direjakan oleh Yang Mulia Prof. Tuduh Rastir dan yang mudian di Sipianto SDP. Kami persilahkan Yang Mulia Prof. Tuduh Rastir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati selanjutnya urutan keempat yang terakhir dengan nomor perkara 60 2020 dengan terhadu KPURI dan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang akan dibacakan oleh Yang Mulia Didi Sipianto dan Yang Mulia Prof. Tuduh Rastir Kami persilahkan Yang Mulia Didi Sipianto Putusan nomor 60 PKI DKPP Romawi 6 2020 Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilu Republik Indonesia Demi keadilan dan kehormatan Penyenggara Pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 64P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 60 PKI dan seterusnya menjatuhkan putusan atas bukaan pelanggaran kode etik penyenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Emanuel Eka pekerjaan Wiraswasta alamat PU KPK Tawarara Desa W. Rena Kejamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusantara Timur Terhadap Radu 1. Rama Harif Budiman 2. Pramono Ubayat Tantowi 3. Elham Saputra 4. Firian 5. Hashim Ashari masing-masing sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum yang beralamat di Jalan Imam Bondol nomor 29 Jakarta Pusat selanjutnya masing-masing disebut sebagai teradu 1 teradu 2 teradu 3 dan teradu 4 serta teradu 5 6. Nama Hiru Rimus Malila Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumatera maaf Kabupaten Sumba Barat Daya Alamat Kantor Jalan Poma Desa Kadipada Kejamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai teradu 6 teradu 1 2 3 4 5 dan teradu 6 selanjutnya disebut sebagai para teradu membaca pengaduan pengadu mendengar keterangan pengadu mendengar jawaban para teradu memeriksa dan mendengar keterangan saksi mendengar keterangan pihak terkait dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu duduk perkara kewenangan DKPP dan kedudukan hukum pengadu dianggap telah dibacakan pertimbangan hukum maaf pertimbangan putusan menimbang jawaban dan keterangan para pihak bukti dokumen serta fakta yang terukat dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat bahwa dalam penetapan 10 besar calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 yang dilaksanakan oleh tim seleksi sebagaimana berita acara nomor 16 dan seterusnya dan pengumuman nomor 17 dan seterusnya tanggal 12 Desember 2018 terdapat nama Carolina Dapamoda tidak memenuhi syarat sebagai peserta seleksi sehingga tidak dapat mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan hasil teksikologi Carolina Dapamoda tidak direkomendasikan sehingga teradu 1 teradu 2 teradu 3 teradu 4 dan teradu 5 mengambil kebijakan untuk mengoreksi penatapan hasil seleksi anggota Komisi Pengalum Umum Kabupaten Sumba Baradaya yang dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya mengatur supervisi dan monitoring oleh KPU Tindakan Teradu 1 Teradu 3 Maaf Tindakan Teradu 1 Teradu 2 Teradu 3 Teradu 4 dan Teradu 6 mencorek nama Carolina Dampak Dampak Moda karena berdasarkan hasil tes psikologi dinyatakan tidak dikombinasikan dan memasukkan nama Teradu 6 ke dalam 10 besar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Sumbang Barat Daya yang berdasarkan hasil tes psikologi dinyatakan dapat dipertimbangan dapat dipertimbangan dengan alasan memperhatikan keterwakilan 30% perempuan sebagaimana diatur pasal 10 ayat 7 undang-undang nomor 7 tahun 2017 masih terpenuhi dengan adanya peserta perempuan yakni Eni Pengastuti Kebijakan tersebut berbeda dengan perkara nomor 3 9 PKE DKPP Romawi 3 2019 Teradu 1 tetap meloloskan selfie KTV selaku anggota KPU Provinsi Korol Korontalo meskipun hasil tes turis dengan metode CAT yang bersangkutan berada di bawah ambang batas nilai kelulusan sebagaimana di syarikat Teradu 1 beralasan tindakan tersebut dilakukan untuk memulai keterwakilan perempuan 30% dalam seleksi anggota KPU Provinsi Korontalo Hal ini membuktikan Teradu 1 Teradu 2 Teradu 3 Teradu 4 Teradu 5 tidak mempunyai konsep yang jelas tentang kebijakan afirmasi baik dalam bentuk peratuan KPU maupun ketunjuk pelaksanaan dan ketunjuk teknis untuk memberi perdoman mekanisme dan prosedur implementasi kebijakan keterang wakilan 30% perempuan dalam seleksi anggota KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota Hal tersebut menyebabkan tidak adanya jaminan kepuasian hukum bagi semua peserta seleksi mengenai mekanisme dan prosedur perlaksanaan kebijakan keterawakilan 30% perempuan baik pada proses seleksi di tingkat tim seleksi maupun pada penetapan salon terpilih anggota KPU Provinsi atau Kabupaten Kota oleh KPU Terakhir hal tersebut untuk kedepannya DKPP perlu mengingatkan kepada terhadu 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 dua terhadu tiga terhadu empat dan terhadu lima untuk mengatur secara jelas dan terperinci mekanisme dan prosedur pelaksanaan kebijakan keterawakilan 30% perbulan dalam proses seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota Dalam persidangan terhadu satu terhadu dua terhadu tiga terhadu empat dan terhadu lima dapat membuktikan melalui surat KPU nomor 141 dan sejadang tanggal 25 Januari 2019 telah meminta kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap nama-nama persetacalon anggota KPU Kabupaten Kota Selesa Tenggara Timur Zona 5 termasuk diantaranya peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Darah yang akan mengikuti uji kelayakan dan kebabutan untuk memastikan pemenuhan syarat bukan anggota partai politik pengurus partai politik pengurus partai politik calon kepala daerah wakil kepala daerah bukan tim kampanye pemilihan kepala daerah wakil kepala presiden wakil presiden melalui sipol silon dan danta lainnya serta memastikan pemulihan perseratan arbitrasi lainnya hasil verifikasi dan verifikasi terjun dilakukan ke KPU dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa terhadu satu dua tiga empat dan lima telah mengoreksi penetapan 10 besar calon anggota KPU Kabupaten Kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 oleh tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota Se-Nusa Tenggara Timur Zona 5 pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dalam proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota Se-Nusa Tenggara Timur Zona 5 dilakukan oleh KPU karena pada saat pelaksanaan seleksi keanggotaan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terbentuk Ada pun pengganti Karolina Dapamoda yaitu traduk 6 Hirunimus Malela berada di urutan 10 peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten dan sumber sumber para bidaya periode 2019 2024 yang dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan ditantumkannya traduk 6 Hirunimus Malela ke dalam pulutan ke 10 untuk menunjukkan bahwa nama traduk 6 merupakan hasil koreksi namun demikian sepatutnya traduk 1 2 3 4 dan 5 tetap memperhatikan konsistensi ketentuan dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten kota yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan KPU nomor 27 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 7 tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU provinsi dan Kabupaten Kota Pasal 26 ayat 2 yang berbunyi penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan abjad disertai rekapitulasi hasil seleksi dan salinan berkas administrasi setiap calon kota dengan penyerahan 10 nama oleh tim seleksi kepada teradu 1 2 3 4 dan 5 maka tugas dari tim seleksi sudah berakhir dalam laporan tim seleksi berkenaan dengan Kabupaten Sumba Baradaya khususnya teradu 6 hanya terdapat catatan yaitu calon komisioner atas nama hidurnimus malelang masuk dalam 10 besar tetapi tidak direkomendasikan dari 10 nominator calon komisioner komisi pemilihan umum Kabupaten Sumba Baradaya tim seleksi menerima pengaduan keterlibatan aktif yang bersangkutan karena mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Buatih Kabupaten Sumba Baradaya yang didukung PDI Perjuangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 catatan tersebut disampaikan tanpa disetai dokumen pendukung yang menguatkan juga keterlibatan sebagai pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Baradaya selain itu tidak ada upaya tim seleksi zona 5 untuk menindak lanjuti hal tersebut dengan melakukan konfirmasi kepada 101 2 3 4 dan 5 tim seleksi menganggap hal terkut hanya akan menguras energi dan membiarkan hal tersebut menjadi kewenangan terhadap 1 2 3 4 dan 5 mengingat terdapat catatan timsel teradu 6 didasarkan pada pengaduan masyarakat teradu 1 2 3 4 dan 5 seharusnya melakukan klarifikasi kepada timsel sebagaimana diatur pada Pasal 15 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 7 tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota dalam persidangan 101 2 3 4 dan 5 menyatakan tidak melakukan klarifikasi karena masa jabatan timsel telah berakhir dan tidak terdapat dokumen mendukung atas jatatan timsel dimensi dimensi yang dijadikan alasan 101 2 3 4 dan 5 tidak memunginkan untuk mengkonfirmasi atau melibatkan tim seleksi berkenaan dengan koreksi terhadap 10 nama yang diajukan oleh tim seleksi tidak relevan mengingat timsel menetapkan 10 nama calon anggota KPU Sumbaya Baradaya pada tanggal 12 Desember Sementara hasil koreksi dilakukan 101 2 3 4 dan 5 diserahkan pada sekretariat KPU Provinsi Musa Tenggara Timur pada 25 Januari 2019 Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan 101 2 3 4 dan 5 kemudian menetapkan 10 calon anggota KPU Kabupaten Sumbaya Baradaya periode 2019 2024 terpilih yang diurutkan berdasarkan rangking untuk selanjutnya peringkat 1 sampai 5 dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten Sumbaya Baradaya periode 2018 2023 sebagaimana keputusan KPU nomor 348 dan seterusnya tanggal 1 Februari 2019 tentang pengangkatan anggota KPU Kabupaten Sumbaya Baradaya Periode 2018 2024 berdasarkan hal tersebut dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban teradu 1 2 3 4 dan 5 meyakinkan DPP meski demikian berdasarkan fakta persidangan DPP memandang perlu mengingatkan teradu 1 2 3 dan 4 dan 5 untuk merumuskan standar pengenuhan saat kemandiran yang dapat menjangkau berbagai varian pelaku etik berkaitan dengan pembunuhan prinsip kemandirian penyelenggara komil bahwa teradu 6 telah ditetapkan sebagai anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Jumbah Barat Periode 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 2019 2024 Periode keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 348 dan seterusnya tanggal 1 Februari 2019 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jumbah Barat Periode 2019 2024 Terkait pokok aduan terhadu 6 terlibat sebagai anggota tim pemenangan salah satu pasangan calon kepala daerah Teradu 6 menjawab bahwa pada tahun 2018 Teradu 6 bukan penyelenggara pemilih dan tidak termasuk anggota tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 paket kontak hubungan Teradu 6 dengan anggota tim pemenangan pasangan calon nomor 3 paket kontak hanya sebatas kinerja secara profesional bahkan kontrak sebagai operator komputer atau IT hal ini sesuai dengan surat tim pemenangan paket kontrak Kabupaten Sumbabara Dayan nomor 0 17 dan diterusnya tertanggal 9 April 2018 dan durang perjadian kerja nomor 2019 dan diterusnya tertanggal 19 April 2018 bahkan alat bukti berupa foto yang disampaikan oleh pengadu dalam dalam sidang pemeriksaan terlihat pada saat masa kampanye teradu 6 memakai topi bertulis kontak dan berpose dengan para relawan pasangan calon nomor urut 3 paket kontak serta menunjukkan jari yang identik dengan simbol pasangan calon nomor urut 3 paket kontak teradu 6 mengakui tindakan terput dilakukan karena merasa jenuh mengurus data sehingga sepupunya yang merupakan relawan pasangan calon nomor urut 3 paket kontak mengajak berjalan-jalan dan foto dengan para lawan di sekitar tempat kampanye DKPW menilai tindakan teradu 6 tidak mencerminkan jika profesional sebagai seorang yang telah terikat dalam perjadian kerja teradu 6 seharusnya mampu memisahkan tugas sebagai tenaga profesional fokus pada pengelolaan data dengan kegiatan kampanye teradu 6 secara tidak langsung menunjukkan adanya hubungan emisional antara dengan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 paket kontak meskipun pada saat itu teradu 6 bukan penyelenggara pemilu namun hal tersebut dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap integritas teradu 6 yang saat ini menjadi penyelenggara pemilu meskipun teradu 6 tidak tercatat sebagai anggota partai politik dan tim pemenangan pasangan calon namun status teradu 6 yang pernah menjadi saksi mandat pasangan calon nomor urut 3 paket kontak menunjukkan hubungan teradu 6 dengan peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati teramat dekat hal ini juga dibuktikan dengan teradu 6 yang mengawal data pasron akwo hingga pada tingkat keselisian hasil pemilihan umum kepala daerah di makamah konstitusi yang terabadikan dalam foto teradu 6 bersama tim pemenangan pasron akwo meskipun menjadi saksi mandat salah satu pasangan calon kepala daerah belum diatur dalam peraturan KPU sebagai syarat yang dapat menghalangi seseorang untuk menjadi penenggara pemilihan tetapi dari segi etik kedudukan teradu 6 yang pernah sebagai saksi mandat pasangan calon bupati dan wakil bupati paket kontak jelas tidak selaras dan berkisip mandiri dan dapat mempengaruhi kepercayaan serta kehormatan penenggara pemilihan dihadapan publik bahkan hal tersebut daril aduan pengadu terputih dan jawaban teradu 6 tidak melainkan di KPP teradu 6 terputih melanggar pasal 6 ayat 2 huruf B peraturan Dewan Kormatan Penenggara Pemilu nomor 2 tahun 17 tentang kode etik dan peraturan dilakukan penenggara pemilu Dik KPP juga memandang perlu mengingatkan teradu 6 terkait fakta yang terungkap dalam persidangan berkenaan persoalan kemandirian teradu 6 harus menjadi catatan penting dalam menjaga kehormatan penenggara pemilu selama masa jabatan teradu ke depan terkait dengan pokok aduan adanya penlebuan suara pada pemilu anggota DPR RI tahun 2019 dalam rapat pleno di tingkat Kabupaten Sumba Berdaya khususnya di kejamatan BWMA Timur teradu 6 dalam persidangan menyatakan telah melakukan monitoring dan memberikan pengarahan kepada PPK di wilayah kerjanya semua penyelenggara headhawk mulai dari KPPS PPS dan PPK telah mendapatkan pembekalan yang memadai sehingga mampu membantu untuk mengawal proses tahapan penyelenggaraan pemilu teradu 6 selaku divisi teknis penyelenggara pemilu sekaligus konditor wilayah juga mendampingi permasalahan di 3 kejamatan yakni kejamatan BWMA Timur BWMA Tengah dan BWMA Utara mengenai permasalahan kejamatan BWMA Timur terjadi pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi berhitungan hasil perolehan suara pemilu tahun 2019 agar 7 Mei 2019 sebelum Polus Tamu Amang selaku ketua PPK BWMA Timur membacakan hasil rekapitulasi kejamatan BWMA Timur Ratu Ngadu Wulak selaku saksi Partai Nasional Demokrat Nasdem mengajukan protes terkait adanya indikasi penglembungan suara seorang calon anggota DPR saksi Partai Nasdem tersebut meminta agar PPK memperbaiki data perlehan suara yang terdapat dalam model DA1 KPU dengan data C1 Plano KPU berahkan retujuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbabaradaya dilakukan cross-check data model DA1 KPU dengan data DA1 Plano KPU pada saat membuka kotak suara yang berisi model DA1 Plano KPU ternyata kolom yang terjapat pada formulir model DA1 Plano KPU dalam keadaan kosong menindak hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbabaradaya meminta pertujuan para saksi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumbabaradaya untuk melakukan skor sidang dan mengadakan rapat Plano pada pukul 23.05 Wita Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbabaradaya melaksanakan rapat Plano dengan menghadirkan Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbabaradaya Ketua Ketua dan anggota BPK BW Matimur dalam rapat Plano tersebut mereka meminta keterangan Ketua dan anggota BPK BW Matimur terkait ketidaksesuaian antara data model DA1 KPU Kecamatan BW Matimur D1 DPR yang dimiliki para saksi Partai Politik dan DA1 Plano DPR yang tidak terisi BPK BW Matimur mengakui sebenarnya masih memiliki data asli DA1 DPR yang belum diubah data tersebut sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang diinput dari C1 Plano DPR setelah mempertimbangkan saran para saksi Partai Politik dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbabaradaya kemudian menetapkan BPK BW Matimur untuk memperbaiki formulir DA1 DPR berangkat model DAA1 Plano DPR yang dibacakan pada rekapitulasi kecamatan BW Matimur dan tersebut tertuang dalam berita acara nomor 34 dan seterusnya tentang perbaikan data formulir model DA1 KPU kecamatan BW Matimur dalam rekapitulasi penituan perlian suara pemilu tahun 2019 di tingkat Kabupaten Sumbabaradaya pemilu model DA1 KPU hasil perbaikan kecamatan BW Matimur diterima dan ditandatangani oleh para saksi rapat Pleno rekapitulasi tingkat kebuatan untuk kecamatan BW Matimur dilaksanakan kembali pada tanggal 8 Mei 2019 pukul 10.30 bitar adapun Petrus Ana Lalo selaku saksi Partai Demokrat dan Emanuel Tundo selaku saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan keberatan berkenaan dengan gajian PPK BW Matimur dalam rapat Pleno mereka menilai PPK BW Matimur telah melanggar kode etik ke negara pemilu sehingga meminta Komisi Belian Umum Kabupaten Sumbabradaya untuk menindak tegas Ketua Komisi Belian Umum Kabupaten Sumbabradaya menyampaikan bahwa Ketua dan Ketua PPK BW Matimur akan diklarifikasi setelah proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten rapat Pleno rekapitulasi dilanjutkan dengan membatakan formulir model DA1 DPR hasil perbaikan yang langsung input ke formulir model DB1 KPU kemulian dari pembelian PPWP DPR DPD DPRD Provinsi DPRD Kabupaten hingga berakhirnya proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumbabradaya untuk Kecamatan BW Matimur tidak terdapat keberatan saksi partai politik selanjutnya Pimpinan Rapat Pleno menetapkan rekapitulasi perhitungan hasil perlahan suara pemilu tahun 2019 untuk Kecamatan BW Matimur Badan Pengawas Belian Umum Kabupaten Sumbabradaya telah menitaklanjuti dugaan pengelumbungan suara dengan dapak yang dilakukan PPK Kecamatan BW Matimur dengan menjadikan kemuah dugaan pelanggaran nomor 2008 dan seterusnya jeneral 20 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbabradaya kemudian melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan anggota PPK Kecamatan BW Matimur para saksi partai politik teradu 6 berjahatkan hasil kalifikasi Ketua dan Operator PPK Kecamatan BW Matimur mengakui dengan sengaja melakukan perubahan angka perulahan hasil suara untuk DPR RI sesuai dengan permintaan seorang caleg DPR RI fraksi Partai Ketanjian Bangsa bahwa Kepupaten Sumbabradaya kemudian melimpahkan kepada penyidik kepolisian karena telah memenuhi untuk dugaan pelanggaran berkata tersebut dari aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu 6 menyakinkan di KPP menimbang terhadap dari pengadu selebihnya di KPP tidak lupa untuk mempertimbangkan kesimpulan berdasarkan penelitian atas fakta dalam persidangan dibebina dikudaikan di atas setelah memeriksa keterangan pengadu memeriksa dan mendengar jawaban para teradu dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan para teradu memeriksa dan mendengar keterangan saksi mendengar keterangan yang terkait Dewan Kormatan Pertenggara Pemilu menyimpulkan bahwa Dewan Kormatan Pertenggara Pertenggara Pemilu berwena mengadili pengaduan pengadu pengadu memiliki dudukan hukum untuk mengadukan pengaduan aku teradu satu teradu dua teradu tiga teradu empat teradu lima tidak terbukti melakukan pelanggaran perda etik perdeman berlaku penelenggara pemilu teradu enam terbukti melakukan pelanggaran perda etik dan perdeman berlaku penelenggara pemilu berjahatkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas memutuskan satu menolak pokok pengaduan-pengadu untuk sebagian dua merehabilitasi nama baik teradu satu Arif Punggiman selaku ketua perangkap anggota Komisi Bundan Umum teradu dua Pramana Ubaik Tantowi teradu tiga Ilham Saputra teradu empat Firjan dan teradu lima Hasim Masari masing-masing selaku anggota Komisi Bundan Umum terhitung sejak dibacakannya putusan ini dua menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Traduna Hieronimus Malelak selaku anggota Komisi Bundan Umum Kabupaten Subba Barandaya terhitung sejak dibacakannya putusan ini empat memerintahkan Komisi Bundan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan lima memerintahkan Badan Pengawas Komisi Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penggara Penggara Umum yakni Muhammad Selaku Ketua Merangkab Anggota Al-Fitra Salam Teguh Brastio Didi Surianto Hitya Budiati dan Muhammad Afifuddin masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020 dan dibacakan dalam sidang kode terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2020 oleh Al-Fitra Salam Teguh Brastio Didi Surianto dan Didi Budiati masing-masing sebagai anggota Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dalam perkara nomor 60 ini salah satu anggota Dewan Kehormatan Penggara Pemilang MUM menyatakan pendapat berbeda atau desending kebunnya silahkan Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati sukses dan saksi pasangan calon nomor 3 dan berapet rekapitulasi pilkada Sumba Baradaya tahun 2018 dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta Teradu 6 mengakui pernah menjadi saksi mandat pasangan calon nomor 3 paket kontak Teradu 6 berdali hubungannya dengan anggota tim pemenangan pasangan calon nomor 3 hanya sebatas kerja profesional berdasarkan kontrak sebagai operator komputer atau IT dalih dan alat bukti teradu 6 berupa surat tim pemenangan paket kontak kabupaten Sumba Baradaya nomor 017 dan seterusnya tanggal 9 April 2018 dan surat perjanjian kerja nomor 019 dan seterusnya tanggal 19 April 2018 terbantahkan oleh alat bukti pengadu yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan berupa foto dalam alat bukti tersebut teradu 6 memakai topi bertuliskan kontak dan berpose dengan paralelawan pasangan calon nomor 3 pakai kontak serta menunjukkan jari yang identik dengan simbol pasangan calon nomor 3 pada masa kampanye teradu 6 mengakui tindakan tersebut dan berdalih merasa jenuh mengurus data sepupunya yang merupakan relawan pasangan calon nomor urut 3 mengajak berjalan-jalan dan berfoto dengan para relawan di sekitar tempat kampanye sikap dan tindakan teradu 6 sepatutnya dinilai sebagai tindakan yang tidak jujur dalam menyampaikan data dan informasi terkait pemenuhan syarat calon anggota KPU Kabupaten Kota sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 huruf undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi mempunyai integritas berkeperibadian kuat jujur dan adil terungkap fakta teradu 6 terlibat dalam kegiatan kampanye dan menjadi saksi mandat pasangan calon nomor urut 3 pada pilkada Sumba Baradaya seleksi calon anggota KP Sumba Baradaya dilaksanakan pada akhir tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019 meskipun teradu 6 tidak tercatat sebagai anggota partai politik sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf I undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan tim pemenangan pasangan calon namun teradu 6 terbukti sebagai tim pemenangan pilkada yang dibuktikan dengan dokumentasi foto kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2018 saksi mandat pasangan calon nomor 3 serta mengawal data pasangan calon akwo dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf D undang-undang nomor 7 tahun 2017 teradu 6 tidak memenisyarat sebagai anggota KPU Sumba Baradaya penilaian terhadap fakta dan alat bukti tersebut sepatutnya menggunakan paradigma rule of etik sehingga dapat dilihat pola hubungan etika dan hukum ruang lingkup etika lebih luas sehingga harus dimaknai sebagai basis sosial bekerjanya hukum hukum pemilu yang mewadai formulasi norma peraturan perundang-undangan tidak memadai sebagai satu-satunya andalan untuk menopang maksud pembentuk undang-undang untuk mewujudkan kemandirian penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan pasal 22E ayat 5 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 untuk itu doktrin rule of law harus dilengkapi dengan rule of etik sehingga dapat menjamin penerapan aspek filosofis asas dan prinsip penyelenggara pemilu yang mandiri kedudukan teraduk 6 sebagai saksi mandat pasangan calon bupati dan wakil bupati paket kontak tahun 2018 jelas tidak selaras dengan prinsip mandiri sehingga layak diberi sanksi pemberian tetap sebagai anggota KPU Kabupaten Sumba Baradaya periode 2019 2024 24 yang telah membacakan disen penyelenggaraan atau penempat berbeda dengan anggota DGPP yang lain baik Bapak Ibu sekalian setelah pembacaan putusan disen penyelenggaraan selesai sudah pembacaan putusan kita sejumlah empat perkara saya sebagai ketua madris mengucap terima kasih kepada anggota madris yang mulia Prof. Dr. Teguh Prasio yang mulia Gidi Suprianto SIP dan yang mulia Dr. Hida Budiati SH Bapak Ibu sekalian yang saya hormati para pihak khususnya untuk keperluan salinan putusan silahkan berhubungan dengan bagian persidangan di KPP melalui koordinasi yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dengan ucapan Alhamdulillah Rulamin pengacaan putusan TKPP pada hari Rambu tanggal 12 Agustus tahun 2020 dengan ini saya nyatakan ditutup secara resmi hadiri silahkan berdiri